Jika kamu ingin memberikan ponsel kepada anakmu, pertimbangkan keuntungan dan kerugian untuk anak. Keuntungan yang pertama, ponsel dapat menjaga anakmu kapanpun. Keamanannya kapanpun. Coba bayangkan jika anakmu dalam keadaan darurat, dia hanya bisa menggunakan ponsel untuk meminta bantuanmu. Untuk menghubungi dan meminta bantuanmu. Di sisi lain, ponsel dapat memberikan dampak yang negatif. Daripada belajar, anak kecil, anak lebih gemar untuk lebih cenderung memberikan, mau menghabiskan waktu untuk mengirim pesan. Pemilih banyak menghabiskan waktu untuk mengirim pesan kepada temannya atau bermain game dengan ponselnya. Pemilih ponsel yang baik untuk anakmu dapat mempengaruhi semua pengaruh yang didapat. Jadi pilih dengan jak.